Intro Saya berada di Batam View Resort di Pulau Batam dan dari sini saya ingin menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan bahagia Nah, kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul A to Z Married A to Z itu maksudnya lengkap mengenai pernikahan yang bahagia Ada satu fenomena di mana banyak orang ketika menikah itu terkaget-kaget dengan sikap-sikap perilaku negatif dari pasangannya Nah, kita akan bahas kali ini Hal ini sebenarnya fenomena yang wajar dan wajar-wajar saja Kenapa? Karena memang manusia itu kan tidak ada yang sempurna Dan manusia itu selalu mengandung dua sisi Seperti uang, ada gambar, ada angka Nah, manusia itu selalu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya Kalau Anda punya pasangan yang ceria, cheerful, wah pandai bergaul, super Wah, dia itu akrab sekali sama orang lain, murah hati Nah, siap-siap saja bahwa dia itu tidak teliti, dia itu teledor, dia itu pelupa Menggampangkan segala sesuatu, tidak komitmen Kenapa? Dia tipe S atau sangwin, dia foto karakter kuning Wah, Anda punya pasangan, Anda punya pacar, Anda kagum, luar biasa Dia leadershipnya kuat, dia disiplin, dia komitmen, dia pegang janji Wah, siap-siap saja, dia tidak punya perasaan, dia kasar, nanti dia akan marah-marah Kenapa? Dia tipe foto karakter merah atau kolerik Wah, Anda punya pasangan ini perasa banget, pekah, lu dia lembut, dia orangnya teliti, gitu ya Wah, perfeksionis Itu namanya melankolik, ya Siap-siap saja nanti dia ternyata mudah ngambek, tidak tegas, tidak disiplin, tidak berani mengambil keputusan Wah, tapi saya punya pacar, nih, baik orangnya, tidak suka berdebat, ngalah, baik hati, setia Itu namanya foto karakter ijo atau pragmatik, ya Siap-siap saja, nanti dia ternyata lamban, tidak punya inisiatif, gitu ya Wah, lalu kayak pesimistis Nah, itu memang seperti itu, tipe-tipe manusia Memang tidak mutlak, ya Ada kombinasi sunplek, sangwin pragmatik Berarti kombinasi kuning dengan merah, jadinya oring Nah, gitu, nanti kombinasi sifatnya juga Memang manusia akan ada kombinasi yang luar biasa Tapi akan mengerucut pada pengelompokan empat besar Lapan kombinasinya Karena satu kombinasi dua, gitu ya Ada juga yang sampai tiga Nah, tapi akan kira-kira seperti itu Maksudnya selalu ada sisi positif yang Anda bisa kagumi Ada sisi negatif yang Anda harus lengkapi Anda harus terima apa adanya Anda mengerti hal ini Anda lebih memahami kenapa terjadi seperti ini Tips yang pertama, pahami Nah, yang kedua, maka Anda harus mengerti Bahwa orang itu kalau bahagia Maka sisi positifnya yang keluar Supaya Anda nggak kaget-kaget dengan pasangan Anda Setelah menikah kok jadi jelek, gitu ya Nah, berarti dia nggak bahagia Apakah Anda membahagiakan seperti waktu pacaran Atau Anda mulai memiliki, mulai mengatur, mulai menuntut Lalu dia nggak bahagia Ketika orang bahagia Maka yang keluar dari tubuhnya, dari hidupnya Dari perilakunya Ini adalah hal yang positif Karena perilaku itu kan munculnya dari hati Dari hati ini muncul pikiran Lalu tingkah laku Nah, ketika hatinya nggak bahagia Maka yang muncul sisi negatifnya Bikin kaget nih Apakah pacaran ada cinta, bahagia Yang positif keluar semuanya Karena itu setelah menikah Tipsnya adalah Bahagia kan pasangan Anda Enakan dia dong Ya memang, ya Kalau dia enak kan dia Sisi positifnya muncul Ada juga yang enak ya Waktu kita pacaran kita Ikhlas membuat pasangan bahagia Kok sekarang ada banyak suami istri berkata Enakan dia dong Kalau saya baik Enakan dia Memang-memang biar enak Karena kalau dia enak, dia baik Dia tingkah lakunya positif Dan akan membuat kita juga bahagia atau enak Karena itu mari kita belajar Untuk mencintai, mengasihi sungguh-sungguh Satu pribadi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita Yaitu pasangan kita Untuk kebahagiaan bersama Bahagia itu bukan nasib atau takdir Tapi kita harus mengusahakannya Dan salah satu tips yang praktis adalah Bahagiakan pasangan Anda Dia akan bahagia kalau kebutuhannya diterima Ya, kebutuhannya dipenuhi Nah kebutuhan yang utama itu kebutuhan untuk diterima Karena kebutuhan makan, minum, cari duit, apresiasi Itu dia bisa sendiri Ada satu kebutuhan yang dia tidak bisa sendiri Yaitu kebutuhan untuk diterima Terimalah pasangan apa adanya Sisi positifnya, sisi negatifnya Kagumi positifnya Lengkapi kekurangannya Maka kita akan hidup bersama Dalam kebahagiaan Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Pulau Batam Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton!